DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap laporan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022 yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk. Letakkan dalam pencapaian visi misi pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna mengenai penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Nganjuk terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2022. Rapat yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono dan dihadiri PLT Bupati Nganjuk yang diwakili Sekda Kabupaten Nganjuk Nur Solekan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Ulung Bastomi, Jejaran Forkopimda Kabupaten Nganjuk, serta anggota DPRD dan OPD. Menindaklanjuti pandangan umum fraksi-fraksi tentang LKPJ Bupati Nganjuk Tahun Anggaran 2022 akan dibentuk pansus fraksi-fraksi untuk membahas isi lampiran pandangan umum secara detail untuk direkomendasikan kepada PLT Bupati Nganjuk untuk pelaksanaan sesuai pansus yang terbentuk. Ini pandangan umum fraksi-fraksi terkait dengan LKPJ, laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati Tahun Anggaran 2022. Tadi sudah disampaikan, ada yang dibacakan, ada yang disampaikan lewat pandangan umum masing-masing fraksi. Setelah ini nanti kita membentuk pansus untuk membahas setelah secara detail terkait dengan pembahasan yang disampaikan praksi maupun nanti ada temuan-temuan lain untuk direkomendasikan kepada PLT Bupati Nganjuk supaya dilaksanakan dalam pelaksanaan 2023 sesuai dengan rekomendasi pansus nanti yang dibuarkan. Jadi intinya PLT Bupati diterima? Belum setelah ini, berpandangan umum, nanti ada rekomendasi. Rekomendasi itu nanti yang menentukan adalah pansus, pansus perwakilan dari masing-masing fraksi. Diterima atau tidak diterima nanti sesuai dengan pembahasan di pansus. Rapat paripurna tersebut berjalan dengan lancar dan diakhiri dengan doa oleh petugas. Dari Nganjuk Sofian Hanafi melaporkan.